Bank Indonesia resmi meluncurkan implementasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS antara Indonesia dan Malaysia Senin 8 Mei 2023. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan mulai hari ini, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi dengan KRIS saat berada di negeri jiran. Diluncurkan KRIS antara negara Indonesia dan Malaysia yang setelah melalui piloting, mulai hari ini akan diimplementasikan secara penuh. Pujar Gubernur BI Peri Warjo Senin 8 Mei 2023. Implementasi KRIS antara negara dengan Malaysia ini merupakan bagian dari implementasi Asian Five Payment Connectivity Initiative. Dalam inisiatif ini, BI bekerjasama dengan 4 bank lain, Bank Negara Malaysia atau BNM, Banko Central NG Pilipinas atau BSP, Monetary Authority of Singapore atau MAS, dan Bank of Thailand atau BOT yang ditetakani akhir 2022 lalu. Sebelumnya, implementasi ini sudah dilaksanakan di Thailand pada Agustus 2022. Pada Februari 2023, Bank Indonesia mencatat transaksi KRIS di Thailand telah mencapai 8,54 miliar rupiah sejak diluncurkan pada Agustus 2022. Transaksi outbound orang Indonesia yang keluar tercatat hampir 14.555 transaksi atau sekitar 8,54 miliar rupiah, kata Reputi Gubernur Bank Indonesia Donny Pejuwono. Meski demikian, jumlah transaksi KRIS di Thailand jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi QR Thailand di Indonesia. Hal ini lantaran jumlah wisatawan Thailand ke Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan wisatawan Indonesia ke Thailand. Terima kasih telah menonton!